yes yes, selamat malam lagi selamat malam, nah sekarang kulit gue lebih terangan daripada kulit lo gue tuh sengaja banget pake baju merah biar kayaknya gue tuh bright gitu, padahal sih gini-gini aja, oke ngapain kita malam ini, kalau kemarin-kemarin kan udah kita cerita-cerita hmm sekarang kan, apa lo mau nanya-nanya Q&A kan gue tadi udah kirim ke lo ada satu pertanyaan yang paling menarik dari semuanya eh, lo prepare banget lagi gak pake mas Fitra pertanyaannya adalah pertanyaan ada nih oke, jadi untuk semua kalian yang mau tau pertanyaannya adalah yang nanya mas Fitra punya berapa banyak baju kotak-kotak di lemari karena dia jangan pake baju kotak-kotak jujur aja gak banyak dan emang gue tuh paling paling ribet kalau misalnya masalah baju jadi mendingan gue tuh yang simple aja deh udah, gue suka itu belanja juga setahun sekali gue ke mall belanja baju ya abis nikah baru aja gue di paksa beli beli mau pake baju apa dan kebetulan cuma tiga baju favorit jadi dicuci di atas lagi dicuci di atas lagi dicuci di atas lagi iya 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 sama itu sama sama-sama gue juga kadang-kadang gue sebel sama orang yang bisa setengah jam di depan lemari ini pake apa ya pake apa ya ini ya ini berdego udah gitu udah gitu udah gitu pas udah pake gini ah sialan gak bisa dikancing lagi ah mundur lagi setengah jam lagi iya kan iya 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 oke oke itu jawaban pertanyaannya gak banyak tapi ya pake aja sampe nanti gak bisa dipake baru beli lagi jadi kalau liat dari pertanyaan-pertanyaan nih pertanyaan-pertanyaan fit gue dari kemarin banyak yang banyak yang nge-dm gue ya kan mereka kan tau lu ini lu sekarang kan punya youtube channel lu juga iya kan gue belajar sama lu itu belum terserah gue belajar sama lu terus abis itu kan mereka juga tau lu pembalap ya kan tapi yang mereka gak tau nih yang banyak banget gak tau kapan lu mulai balapan nah itu gak tau tuh oke gue kalau mulai balapan yang bener-bener gue anggap bener-bener balapan proper ya itu tahun 99 jadi 99 tuh gue ikut Timor T1 itu competition itu isinya kompetisinya cuman Timor drag race balap touring sama sprint rally nah tapi kalau misalnya any kind motor sport gue mulainya tuh tahun 97 pada saat drag race drag race itu tapi ya drag race gue pikir itu ya iseng-iseng lah gitu bukan yang bener-bener bener-bener nyiapin ada timnya segala macam yang bener-bener seperti balapan proper tuh yang 99 oke gak soalnya kemarin kan lu kayaknya baru posting tuh kan ada foto-foto lu jaman dulu tuh oh iya jaman-jaman tua masih kurus iya 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 nah itu sprint rally itu tahun 99 itu gue inget banget itu di Cisau barengan sama ulang tahun gue tahun 99 waktu itu hujan deres sampai bener-bener mobil itu gak bisa lewat banyak banget yang dan hokinya gue gue dapet start itu lumayan terakhir jadi tracknya udah agak kering juara satu gue gak ngerti dengan semua keberuntungan hidup lu ini ya gue sangat tidak mengerti supaya kalian semua tau ya itu kan keberuntungan setelah kesialan waktu di Bali kan gue nabrak pohon untung bebek untung gak tau minggu lalu kan kita ngomongnya Fitra ada lang linglung kalau ini sekarang dia adalah untung bebek laki dedak yang selalu aja ada semua orang tuh ada keberuntungannya sendiri ada kesialannya sendiri ya kalau kesialan mungkin gak gue share di medsos kalau kehokian di share kan jadi kelihatannya hoki terus tapi itu setuju supaya kalian semua tau hidup tuh gak seindah di instagram hidup tuh sehingga iya pernah aku nanya tuh gue Mas Fitra kok hebat banget ya balapannya menang terus loh ya iya pasti kelihatannya gitu orang yang setiap menang itu diposting di sosmed kalau kalah belum tentu diposting di sosmed belum belum makanya hidup bener-bener tidak seindah sama instagram karena karena instagram itu sama aja kayak panggung semua orang liat panggung itu super keren tapi backstage nya mereka gak pernah tau kan berantakan gak karuan-karuan tapi kalau gue sih yang penting tuh kita jangan fake di sosmed karena kalau kita fake sooner or later pasti ketahuan pasti ketahuan iya netizen tuh canggih-canggih netizen maka benar netizen canggih-canggih eh gue juga netizen loh gue kalau lagi ngomong gini oke gue narasumber tapi ketika gue lagi liat konten orang lain gue jadi netizen netizen ya otomatisnya enaknya dunia ini sebetulnya kapan aja dimana aja kita punya ini loh punya nama profesi loh iya gitu apa lagi nah gini tadi pertanyaan yang menarik buat gue adalah ya dia ada yang bilang kan gue gue mulai balapan lu mulai balapan nah lu mulai balapan gue mulai balapan itu lu balapan dulu pertama kali kenapa lu pake uang sendiri atau enggak lu diizinin atau enggak lu beneran mau jadi pembalap apa enggak gue punya jawaban lu punya jawaban jawaban mau siapa duluan karena aku pandemannya mulai gimana oke kalau gue ya kalau gue gini gue tuh pingin banget balap udah dari umur gue 10 tahun ya pingin banget balap artinya tahun 60an ya lu gak jelasin kemarin tadi lu ulang tahun 99 tahun 99 ulang tahun keberapa 42 kan oke lu dari 10 tahun udah pengen berapa gue pingin balapan dari umur 10 tahun tapi ternyata jaman dulu itu gak terlalu bisa diterima anak kecil ikut balap karena kan jaman dulu balap gokart kecil gak ada motor kecil gak ada ya cuman buat sekelintir aja gak ada balapannya jadi gue menunggu 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 dan menunggu akhirnya di umur gue 14 tahun mulailah gue balapan yaitu balapannya gokart gokartnya gokartnya dulu gue dibeliin rangkanya sama nyokap gue rangkanya ya rangka doang sasisnya tapi mesin ban terus bangku baju semua gue beli sendiri kok tak gak sih nyokap lo nyokap lo kan tajir ya maksudnya dia akan mengajarkan gitu jangan sampai menghabiskan uang di tempat yang gak benar ya kan dan itu gue umur 14 tahun tapi Fit dari hari pertama gue balapan nih gue merasa yang gue pake semuanya nih dari mulai atas sampai bawah tuh barang kelas 3 lah gitu emang gue gak mampu beli yang bagus gitu cuman gue udah tau dari awal nih gue punya feeling duh gue gak mau deh kalau yang namanya helm ya main-main deh gak mau deh gak mau akhirnya inget dulu di Ponok Indah Mall tuh ada toko helm ada namanya apa ya di atas hero gitu lah ada toko helm akhirnya gue beli tuh Fit helm suwi dulu suwi ya helm dulu suwi lu tau gak Fit hari pertama ini gue belinya malam minggu Fit eh gak malam Sabtu gue belinya oke malam Sabtu hari Sabtu jam setengah 10 gue latihan tikungan ketiga di Kemayoran balapan gue tebalik nabrak trotoar Fit mega kartu iya helmnya pecah sebelah tuh gini itu helmnya baru lu bayangin ya kalau gue pake helm yang bekas yang sebelumnya helmnya gak apa-apa bos palanya yang pecah jadi kalau disini semuanya aman-aman aja nah jadi begitu begitu lu melakukan semua gue melakukan semua dengan usaha sendiri gue kadang-kadang suka bilang sama diri gue gitu ini gak fair banget sih nyokap bokap gue udah mereka pembalap mereka punya mobil balap mereka punya segala macem kenapa gue gak dikasih kesempatan buat balapan kenapa dibikin susah banget sih akhirnya gue berpikir terhadap panjang daripada hari itu doang beberapa tahun kemudian gue baru tau kenapa nyokap bokap gue gak modalin tapi blessing aja gitu karena setiap kekalahan maupun setiap kemenangan itu maknanya besar banget setiap kekalahan lu langsung mikir kan gila gue udah usaha segininya terus kalah udah kalah gue harus bayar bon lagi ya kan sementara setiap kemenangan lu dapetin sesuatu kepuasan yang mentok to the floor eh to the roof banget karena ya berarti banget kan gue memulai ini dengan susah payan dan akhirnya gue menang jadi lu gue menghargai semua piala dan semua bon yang harus gue bayarin karena kita naik tangga nah banyak orang nih bilang kan Mas Rifat saya tuh gak bisa ini karena sih harus mulai gak ada modal saya orang tua saya gak ngijini orang tua saya gak ini apa segala macem gue sih ya gue tidak menyalahkan orang tuanya seperti apa karena kan orang tua itu punya visi beda-beda dong ya gak kayak lu anak lu Farel gue Maika Cairo gitu mau jadi pembalap mau gak segala macem kan urusan belakangan cuman yang penting mulai aja dulu ya gak begitu lu mulai aja dulu lu akan tau path lu kemana dan dari pertama gue udah bilang gak diri gue gue mau ikut WRC karena jenrenya gue kan rally ya kan tapi gue pernah ini kejadiannya tahun 2002 jadi gue menang jualan nasional tahun 1998 menang 1999 menang lagi tahun 2000 gue mau berangkat ke Asia Pasifik nih kasih sponsor mungkin besok katanya yaudah gak apa-apa 2001 gue menang lagi jualan nasional keempat kali mau berangkat Asia Pasifik kasih sponsor dia bilang besok 2002 gue menang lagi fit 5 tahun intro 14 kan akhirnya begitu tahun kelima gue memutuskan kalau gue gak berangkat lagi gue sekolah aja gitu karena gue harus ngisi otak gue supaya lebih pinter kan yaudah akhirnya gue berangkat sekolah nah ketika gue berangkat sekolah gue langsung berpikir balik gitu ke gue gue ini mau sampai kapan sampai dimana balapan karena kan Indonesia tuh bikin susah hidup gue nih ceritanya gue mau maju aja gak boleh usaha gak boleh ini gak boleh jadi apa yang gue harus lakukan gitu akhirnya gue bikin ini bikin path gitu bikin apa cerita kehidupan gitu gue menang 98 99 2000 2001 2002 gitu terus gue mau WRC sampai kapan nih umur gue berapa akhirnya pas gue bisa dapetin kesempatan pergi ke WRC itu kan 2006 dari 2002 gue ke 2006 masih ada 4 tahun tuh ya kan sama 4 tahun tuh gue mikir kalau gue Asia Pasifik 1 tahun habis itu gue ikut WRC 1 tahun kelar dong hidup gue tahun 2008 bener gak nah akhirnya gue bikin strategi kehidupan kalau sebenarnya kita tuh kalau berkarir kita tuh bisa ini bisa naik tangganya pelan-pelan aja santai aja gitu ada orang yang terlalu cepat yang gue pengen sampai sini tiba-tiba besok cus goodbye kayak anak band yang lagunya bagus 1-2 lagu terus habis itu hilang ya kan nah kalau gue gak akhirnya yaudah gue sampai disitu gue pikir gue harus kesini karena ini gue harus kesini karena ini pertama-tama kenapa gue harus Asia Pasifik karena Asia sama Pasifik tuh region kita masuk akal nih produk yang mau dijual Pertamina tuh kesitu arahnya pada saat itu yaudah gue ikut abis itu gue ikut WRC kenapa gue harus ikut WRC karena di WRC pada saat itu ada kelas yang namanya clinic class yang juaranya lu bisa naik mobil R5 sebetulnya gue gak nyampe duit gue buat naik R5 jadi gue kejar lanjut ke sana akhirnya gue juara 2 gue gak dapet juga tapi it's okay terus abis juara dunia apa lagi nih rally Amerika rally Amerika apaan orang-orang bilang bullshit lah rally Amerika gak ada rally di Amerika tapi ingat gue orang marketing di Amerika itu ternyata rally gede pesertanya bisa 80 sampai 100 oh iya tapi ada candle rally itu mainannya orang Eropa itu yang membingungkan rally itu mainan orang Eropa setiap rally di Amerika pesertanya 80 sampai 100 setiap event gak pernah kurang dari 70 gak pernah sementara gue ikut WRC pesertanya mentok 70 gak lebih dari itu cuman kita ngomongin antara quality sama quantity nih ya gak yang satu WRC qualitynya gila-gilaan belum start baru ngeliat tendanya doang udah ciut gak usah startnya jadi pas di Amerika gue ngeliat ada hookupnya ada Travis Pastrana ada Ken Block Jim Kana lagi naik Ken Block juga orangnya gitu yaudah jadi gue gue juga mesti ada marketing site yang gue jalanin kan untuk ini yaudah gue berhenti Amerika dan ternyata kompetisinya gokil kompetisinya seru banget yaudah jadi banyak aja gitu cerita hidup gue tentang memulai balap jadi memang intinya gak dimanjain ya jadi lu terlatih untuk struggle gitu ya gak untuk berjuang terus ya bener banget nah lu gimana kalau gue itu dari kecil gue emang udah pengen balap sering diajak bokap nonton balapan di Ancol kan bokap nyokap gue tuh dokter masalahnya ya sebenernya ada untungnya juga gue kalau sakit gak usah berobat langsung berobat di rumah langsung sembuh tapi jadi mereka itu awam sama dunia balap walaupun bokap itu ngajakin ke arena balap tapi bukan berarti dia mau ngebangunin mobil balap kan jadi pembalap ya apa-apa pengen dong jadi pembalap wah ada-ada aja balap itu buat orang kaya bukan buat kita gitu gitu kan emang balap itu kan harus gila-gilaan kan jaman dulu kan untuk balap mobilnya modifikasinya yaudah tapi gue gue gak tau kapan gue bakal memulai balap tapi yaudah gue kuliah kuliah teknik mesin kan gue nah selama kuliah itu gue tuh tetep pengen aduh pengen balap pengen balap pengen balap pengen balap cuman gak ada kesempatan itu tahun 94 ada temen gue temen kuliah itu ikut balap itu gue seneng temen gue ikut balap aja gue senengnya minta ampun karena untuk pertama kalinya dalam hidup gue bisa kesilkut sentul oh iya gue liat kan waduh ada tim Toyota Indonesia waduh ada pembalap dari luar negeri ini berapa modalnya wah udah deh mahasiswa sih gak mungkin pikir udah tapi gue kan kalau mahasiswa dapet uang saku kan dari bokap nyokap kan nah itu gue sisihin gue sisihin gue sisihin yaudah lah gue gak tau cukup apa-apa gue sisihin sampe akhirnya tahun 97 tuh udah deh ikut drag race deh gak belok-belok sih tapi yaudah deh drag race gue pake mobil apa aja kebetulan gue sama bokap gue waktu itu dipinjemin mobil kan namanya mahasiswa belum punya duit mobil doang bokap Vitara Injection waktu itu itu tujaran Vitara Injection jadi gue anak lah percaya diri pake mobil yang lumayan kencang udah pake Vitara Injection balap-balap di apa drag race tiba-tiba tahun 98 akhir ada ini ada diajak ketemuan membicarakan Timor One Make Race competition oke Timor itu ada drag race ada touring ada rally nah karena drag race kan gue sudah sudah tergabung sama tim Garden Speed Takwa terus Takwa bilang Vit ini ada kompetisi Timor nih eh kayak gimana jadi kompetisinya tuh drag race touring sama rally wah gue pikir disini pintu gue bisa masuk balap nih karena gue liat peraturannya ternyata peraturannya itu ada yang boleh modifikasi ada yang gak boleh modifikasi jadi bisa murah nih nah Timor nih cuman kan harus punya Timor nih ya kan untungnya nyokap gue itu kerja di satu kantor yang waktu itu mobil dinasnya jadi mobil yang sebenarnya wajib dibeli gitu ya tapi dengan harga murah itu Timor dan setelah gue cek gue langsung cek ke garasi mama tuh Timornya apa ya wah Timor DOHC kan ada DOHC ada SOHC SOHC gue bilang lah boleh gak tukeran kitarannya dibalikin sebenernya dibalikin gue sehari-hari pake Timor aja kaki-kaki suka Timor Timor kan mobil gue gak ada gak ada mesi cuma 35 juta udah gue jadi setiap hari gue pake Timor yang tidak orang tua gue tau adalah setiap hari Timor gue gue bawa ke Takwa lalu cobain deh wah ini bisa nih kita cun-cun gini kita cun-cun gini yaudah ikut rapatnya meetingnya udah deh Wak kita ikut yuk kita ikut balap hah balap touring Fit kata si Takwa Takwa juga tau iya Wak balap touring belok-belok kata dia iya belok-belok gitu kan disentul kan udah yaudah deh kita coba aja yaudah kita coba lu udah pernah balap touring Fit belum lu Wak belum track lurusnya doang drag race kata dia gitu kan udah yuk kita-kita latihan aja kita latihan aja udah latihan bawa Timor gue dengan suspensi masih standar segala macem melintirlah berkali-kali di tikungan wah kata balap touring susahnya tapi yaudah anyway gue pengen ikut balap dan setelah hitung-hitung ternyata biayanya murah oke akhirnya kita ikut dan ikutnya gak tanggung-tanggung langsung satu mobil itu tuh Timor Wawaw tuh warnanya Timor Wawaw Timor yang gue pake kuliah gue pake jalan-jalan dan gue pake balap juga itu ikut drag race ikut balap touring dan ikut sprint rally nah udah disitu gue pake tabungan gue karena ternyata tabungan gue cukup karena modal mobilnya udah ada dan modifikasinya gak begitu banyak tuh bener-bener yang paling berjasa bikin gue masuk ke balap tuh yaitu event Timor Wawaw dan alhamdulillah dari situ sampai sekarang itu gue gak pernah putus satu satu season pun balap mobil dan setelah dua tahun dari situ gue dapet sponsor terus sampai sekarang tapi itu mulainya dari Timor oh jadi jadi lu kenal tapi dari mulai itu tadi lu kenal takwa tuh apa ceritanya itu temen lu kuliah jadi gue kuliah gue kuliah terus temen gue dateng kita abis selesai kuliah kan nongkrong lah di tempat nongkrong mahasiswa gitu fit kemenin gue yuk kemana garden speed apaan tuh garden speed taman kecepatan gitu kan ini ada nih di tabloid otomotif ahli tuning ecu wih orang taunya tuning karburator waktu itu tiba-tiba dia bisa tuning ecu tuning injection oh yaudah kebetulan gue bawa fitara injection itu kan gue bawa iya yuk kesana temen gue dateng kesana kenalan sama takwa oh iya gue mau tune up corona gue kata dia mobil ya bukan virus terus kenalin nih temen-temen kuliah gue oh halo fitra takwa gitu kan wih bawa fitara iya wah saya juga pake fitara kata takwa gitu iya bisa dicun gak wah kalau ini mah gampang dicun sini gue kasih tau cara ngecunnya yang gampang terus dia buka mesinnya loh ini bukan karburator kata dia bukan injection wih panggilin makaniknya semua injection nih injection nih terus dia buka ecunya segala macam bisa nih dimaksimalin ikut drag race aja kata dia serius mas gitu kan iya wah mau banget daftarnya berapa sih drag race daftarnya 400 500-500 gitu kan terus apalagi mas modalnya gak usah udah turun gini aja lawannya Feroza kata dia gitu kan iya iya bisa mas itu kan Ferozanya itu bisa nih injection udah kenceng bisa kita lagi yaudah gue ikut lah gue seneng banget akhirnya gue bisa masuk arena motor sport pertama kali drag race dan ada tim yang ini gue gitu loh iya make up udah abis itu drag race terus sampai drag race ke Bali di jalanin dan karena kita gak punya uang buat towing dan gue juga gak punya uang buat naik pesawat karena uangnya abis buat mobil mobilnya kita setir ke Bali buat ikut drag race ke Bali abis selesai drag race kita pulang lagi bawa mobilnya ya dari situ tapi cerita itu seru ya iya nah cuman karena gue tau betapa berjuangnya dari awal dan bokap-nyokap gue tuh gak ngijinin maksudnya nyokap terutama fit udahlah jangan balap kalau bokap gue bilangnya balapan tuh olahraganya orang kaya kalau nyokap tuh bilangnya udah lah fit ngeri balapan ngebut-ngebut gitu terus gue bawa pulang piala drag race eh entah kenapa nyokap gue itu senang ngeliat piala wih dapet piala biasa lah orang tua anak saya menang balap loh gitu kan padahal drag race terus doang nah disitu udah diizinin sampai tahun 99 gue bilang kenapa kamu mau pake timor ini soalnya mau ikut balap ada drag race ada touring ada spring valley bentar bentar touring tuh apa touring tuh disentul loh belok-belok katanya iya mah belok-belok gitu kan aduh jangan sampai gue lagi tidur di kamar fitrah-fitrah kamu belum tidur ya pikir-pikir lagi deh kalau mau ikut balap touring kata dia gitu udah drag race aja mah mah gak apa-apa tapi gak mah gak apa-apa tapi aku nanti pake safety equipment yang bagus gitu sama kayak lu gitu yaudah terus habis itu balap touring ternyata dapet piala tuh pertama kali ikut balap touring langsung dapet piala langsung dikasih ke nyokap nyokap seneng terus habis itu kalau sprint rally itu apa lebih parah udah belok belok-belok juga iya sama kayak disentul gitu oh beda yang ini di tanah hah di tanah jadi stepnya satu dua tiga iya nah jadi gue juga harus berjuang untuk meyakinkan bokap-nyokap gue bahwa itu gak apa-apa dan ujung-ujungnya ya akhirnya mereka merestui itu yang penting tapi kita gak punya duit loh buat menyokong kamu iya mah gak apa-apa nanti saya coba ya kalau misalnya gak ada sponsor yaudah yang penting udah pernah ngerasain balap udah pernah ngerasain mau lanjut coba nanti cari sponsor akhir-akhirnya dapet sponsor mungkin gak pernah ngebebanin mereka oh gitu tapi tadi semua orang tuh banyak yang gak tau ya kita tuh mulai tuh dari bener-bener nol ya kan iya kalau orang orang mungkin percaya gue mulai dari nol karena gue bukan dari keluarga mau balap tapi orang pasti gak percaya lu mulai dari nol lu percaya hal apa yang pernah gue jual untuk gue ikut balapan lu pasti gak akan percaya gue pernah jualan apa coba gue pernah jualan kalau itu belum ada yang mampu untuk bayar tapi di saat corona gini kayaknya agak murah itu harganya lagi di sekolah lu tau gue dulu gue dulu jualan roti Roti? gue jualan roti oke itu yang pake sepeda itu kagak gue bikin roti gitu terus gue jualan abis sekolah kan itu kan masih gue SMA abis sekolah gue jualan roti tapi itu yang paling seneng juga gue jualan ini gue jualan kaos kalau abis event kan bokap gue kan ini trend di promo kan banyak banget tuh kaosnya oh iya ya kau sisa kau sisa itu kalau bokap gue abis event gue cuma nungguin aja pick up kalau abis dateng ini masih ada yang baru gak masih ada yang baru ngejual tapi tanpa modal yang kita orang lain kita yang jual pasti dibuang juga ya gak udah kelebihan kan tapi kan bilangnya kan event trend di promo event besar jadi gue jual-jualin jual-jualin akhirnya gue bisa gue ikutan balap gara-gara jual gitu maksudnya keluarga lo tuh mudah gitu untuk menyokong lo full balap dari awal sama belakang lo aja sama kayak nama pereli legendaris kan namanya Helmy Sungkar ternyata bokap lo kan itu siapa ya itu bapak gue oh ini cerita bokap gue nih ini mungkin semua orang gak ada yang tau lo tau BSD Sprint Rally tempat kita main dulu kan iya kan lo percaya gak setiap event BSD Sprint Rally bokap gue bilang gue harus bayar penastaran padahal bokap lo yang bikin eventnya iya gak ada urusan dia dia gak ada urusan dia cuma bilang gini oke gak apa-apa kalau misalnya kamu gak mau bayar penastaran gak masalah tapi kalau menang gak ada piala sama gak ada uang hadiah mau kayak gitu ya bagus jadi gue salut sama keluarga lo walaupun mereka itu aksesnya tak terbatas di dunia balap secara materi juga ada tapi mereka ngedidik anaknya supaya gak mendapatkan semudah itu gitu karena itu itu berpengaruh buat masa depan kalau terbiasa mudah karena gue banyak banget ngeliat contoh di balap gitu ya anak orang yang punya atau yang punya akses dan bener-bener mentalitinya terlalu gede gitu ya mereka jadi gak punya fighting spirit begitu orang tuanya udah gak gak mampu untuk ngebayar atau orang tuanya udah gak mau jadi susah mereka cari jalannya everything comes to easy kalau semuanya yang terlalu gampang ya easy come easy go bener kata-kata easy come easy go itu bener banget kayak waktu waktu gue pergi gini waktu gue pergi junior rally pertama kali kayak gue pake etherna nya nyokap gue galancy r4 nyokap gue oke gila keren juga nyokap lo pakenya galancy r4 wih nyokap gue nyokap gue paling keren se-indonesia udah mama mobilnya VR4 terus itu VR4 ceritanya nih ceritanya jadi gue itu start paling belakang karena ya emang namanya junior rally dan gue pertama kali ikut kan yang gue lakuin di SS1 gue tuh cukup mengagetkan karena gue tiba-tiba tiga besar pake itu mobil oke cuman somehow di SS4 itu gue ada problem jadilah gue disusul sama banyak mobil di tengah SS tapi orang-orang juga tau lo punya problem kan iya orang tau nah jadi tapi gue uber di tengah SS gue inget banget nih kejadiannya pas gue uber di tengah SS ternyata yang depan gue mobilnya pelan banget pelan banget tapi tracknya itu pasir bungur inget gak lo pasir bungur perkebunan tebu gak pernah gue pasir bungur kalau lo gak pernah ya perkebunan tebu yang di mana di Jawa Barat itu debunya minta ampun gue susul mobilnya ternyata pas di susul itu jembatan kecil jadi mobil gue loncat masuk kali itu PR4 masuk kali masuk nancep nancep lo tau pas pulang gue nangis dadanya bukan karena gue sakit karena gue tau gue gak bisa ganti mobilnya bonyok mobilnya bonyok eterna depannya babak belur semuanya iya kan kalau orang-orang eterna biasa kan radiator kali hilang ini kan ada radiator intercooler ada gearbox ada turbo ada muka hilang habis minkem mobilnya begini kelar nah ini ada yang tanya nih kalau yang di Sulawesi om review dong waktu rally nah ini itu salah satu rally yang berkesan buat gue di ini di Sulawesi karena waktu itu gue inget yang ngadain itu adalah Bosowa 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 waktu itu belum masuk peta motorsport nasional belum belum eh kita sprint rally di ini karena waktu itu ada kelas timur juga kita sprint rally di Makassar Makassar oh tenang ini mobil dikirim gratis pembalap transportasi gratis hotel dikasih gratis siapa sih yang itu Bosowa Group bosowa apaan tuh gue enggak tahu kan kita berangkat ke sana difasilitasin semua ternyata begitu sampai sana mendarat di mendarat di Makassar begitu lihat kan banget orang pake seragam bosowa ya taksi bosowa semen bosowa wah ternyata pengusaha gede banget kan di situ terus yang lebih gila lagi ini yang gak bakal gue lupa sampai ke hotel sampai ke hotel panitianya dari bosowa semua kan sahit sahit tiba-tiba datenglah satu orang dari bosowa wah ke Mas Fitra ya gitu kan iya ya oh iya sini saya bantu dibawainlah barang gue dibawainlah barang gue terus ke tempat daftarnya disini mas gitu kan oh iya ya helpful banget nih orangnya ini orang bosowa gue tanya ke panitian lain itu panitia mas itu yang punya bosowa ternyata tau gak namanya orang yang ngebantu gue bawain barang di hotel itu terus bikin aksa sekarang jadi ketua ini emang ini baik kok iya emang ini baik kok dulu masih kurus kan dulu masih kurus lah kita kan ya kita kan wopreli dari Jakarta gitu kan dia dia emang raja di Makassar tapi kan waktu itu dia panitianya dia mengharapkan orang dari Jakarta itu dateng ke sana oh ih baik banget deh panitia masih itu siapa yang punya bosowa baru gue besok tau namanya Sadikin Aksa dan 20 tahun kemudian dia jadi ketua ini ketua ini gak tau deh masih kira-kira kira-kira ikin masih mau ya nanti kalau gue kemana gitu minta ditolong bawain gitu gak ya apa dibalik tapi dibalik gue ceesan ceesan banget salah satu orang salah satu pengusaha terbesar di Sulawesi bawain proper gue loh dan gue ini santai aja gitu ya gimana ya maaf kita juga gak tau ya kita gak tau kan kita biasa di Jakarta gitu kan tiba-tiba oh udah terunia hata baik banget lu inget berarti itu sprint di pabrik semen tuh ya ya gak usah pertama kali di Takalar perkebunan tebu oh iya yang Takalar berarti yang rally bukan yang rally sprint sprint tahun 99 gue dateng sih gue gak pernah gak dateng kalau ke Makassar you know what semua orang bilang semua orang bilang rally paling parah jalanan tuh adalah di Takalar paling parah panasnya panasnya gak pernah gue keliling dunia gak pernah sepanas itu gak pernah cuman somehow gue tuh salah satu rally gue yang paling favorit disitu juga soalnya soalnya lu musti jadi raja tega kan lu liat batu segede-gede pala lu ngerusak mobil banget itu ngerusak mobil gue pernah disitu pertama kalinya gue ngeliat tornado oh iya sering 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 ada tornado emang gak segede yang di Amerika tapi ada tornado gitu gila cuman dulu gak tahun 99 itu handphone belum ada kameranya gak ada gak ada kameranya kita tuh itu Takalar jauh banget Takalar tuh kalau ditarik dari Jakarta sampai ke Takalar tuh jauhnya minta ampun tapi gak apa-apa tapi yang kita mesti sadarin sebetulnya Indonesia itu kan gedenya minta ampun lu bayangin deh Jawa tuh kalau jadi negara mungkin kalau di Eropa bisa tiga negara Sulawesi kalau di jadi negara mungkin di Eropa bisa jadi berapa lima kali iya kan jadi sebetulnya keragaman kita tuh sama motorsport gak ada habis ya gak ada ujungnya karena eksplorasi gila-gila yang gue pingin tuh sebenarnya harusnya tiap pulau tuh punya sirkuit jadi mainan lu tuh ada dimana-mana itu masalahnya sebenarnya itu kan balap itu kan bisa digunakan untuk mengenalkan potensi wisata betul masalahnya adalah apalagi di era sosmed seperti sekarang ada aja pasti pihak yang nyinyir wah itu mainannya orang kaya kesenjangan segala macem padahalnya sebenarnya itu bentuk dari sport disitu ada industri dan banyak yang dapat uang disitu maksudnya bukan hanya orang kaya loh tapi mekaniknya kemudian hotel disitunya pekerja tracknya semua jadi itu sebenarnya suatu industri gitu bahwa alatnya memang adalah mobil yang mungkin mahal ya memang seperti itu motorsport gitu tapi bukan berarti motorsport itu untuk untuk pamer kekayaan atau atau menimbulkan kesenjangan itu sebenarnya enggak karena itu adalah hiburan hiburan orang yang mungkin dia takut pakai mobilnya sendiri balapan atau orang yang enggak punya mobil tapi bisa ngeliat mobil saling balapan satu sama lain dan ngeliat pemandangan yang indah di Indonesia gitu ya itu yang itu yang sekarang ada aja pasti yang kayak gitu ada aja yang mereka lupa adalah yang mereka lupa eh lo tau gak barusan ada omobi ya di komen kita dia bilang gue lagi di hutan gue lagi di hutan eh ini backdrop ya ini backdrop ya saudara-saudara tadi biar agak beda dikit ya omobi gue lagi gak di hutan gue lagi di rumah ini lukisan ya si omobi bentar lo siap-siap deh omobi dia tuh kemarin dateng bawa Jimny ke tempatnya Den Dimas oke mamerin eh gue udah punya ntar lagi bisa ke tempat lo nih sebenarnya dia sasarannya tadinya Ritwan Hanif karena kan jauh lagi jauh dia lagi pulang karena kan Ritwan tadinya disangka gak bakal punya Jimny kan eh ternyata Ritwan punya gak bisa pamer ke Ritwan jadi dia pamernya mulai ke influencer otomotif lainnya nih cuman abis cuman abis ini sih abis tuh Den Dimas pesen station tuh yang baru katanya gak tau tuh cara gimana tuh gue janjian gue janjian sama dia lagi gue mau live lagi sama dia mungkin si omobi minggu depan coba kalau live sama dia lo ajak adik ipar lo tuh gue pengen liat dia tadi udah tadi udah whatsapp gue fat boleh lah fat ditongolin dikit sebentar aja wah gak bisa dikasih liat sih whatsappnya ada disini sih whatsappnya astaga 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 omobi sangkain cuman hiburan di komen aja ternyata bener-bener sampe WA ya sampe WA bentar lagi abis ini bisa-bisa nih abis ini minggu depan dia dateng ke rumah gue pura-pura live sebelah-sebelahan padahal di binet adik gue par gue modusnya omobi tuh apa ya kurang halus ketara enggak-enggak modusnya 378 penipuan penipuan teman-temannya kalau perbuatan tidak menyenangkan itu pasal berapa ya perbuatan tidak menyenangkan kami penonton butuh nonton adik per ap lagi ini dia coba dia coba membakar ini dia coba mempengaruhi audiens dengan ayo pada komen adik ipar lu lagi ngomongin balap motor sport yang positif ngomongin adik ipar iya kok tadi kita lagi ngomongin sampe dimana tadi gara-gara mobil ini berantakan ngomongan iya kok bener-bener lagi dari kapan kita balap terus habis itu oh iya baru mau jawabin Q&A-nya baru mau jawab itu deh mau jawab Q&A eh iya yang terakhir lu bilang adalah balapan mainan orang kaya ya nih gue mau komentar dikit masalah itu lu pada sadar gak sebetulnya kalau di satu lokasi lagi ada balapan yang datang orang kaya-nya banyak semakin banyak orang kaya semakin banyak uang ini disebar semakin banyak orang yang hidup bener gak begitu harusnya jadi di balap itu gak bisa dipungkiri emang emang ada ada orang kaya yang mereka membiayai dirinya sendiri untuk beli mobil balap segala macem gitu ya tapi gak sedikit juga orang yang hidup dari balap pembalap banyak profesional yang dia balap dia digaji kemudian mekanik kemudian pekerja sirkuit semua banyak yang banyak yang hidup dari situ dan orang-orang yang yang punya modal besar justru itu nanti menghidupi yang lainnya gitu disitu kan iya dan ini kan cuman ini kan cuman reputasi aja kalau dia pembalap padahal di kehidupan yang lain kan dia juga punya mainan-mainan lain tapi kenapa tapi kenapa reputasinya pembalap daripada banyak kebanyakan duit dibuang untuk judi misalnya untuk hal yang negatif gitu kan mendingan ke hal yang positif yang bisa menghibur orang yang nontonnya juga bisa menghidupin industri disitunya juga beneran kalau dipikir itu spending uang yang ada di balap sama spending uang yang ada di bola jauh banget tapi bedanya sebenarnya kita gak segitunya lagi kita sama sekali gak segitunya iya pembalap terkaya di dunia itu masih kalah kayaknya sama pemain sepak bola terkaya di dunia mungkin gak yang terkaya lagi mungkin nomor 5 atau nomor 10 kali terkaya ini ada ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab kita kenapa kalau ngobrol tiba-tiba udah 40 menit aja perasaan gue baru baru halo-halo 41 menit fit iya udah ya bener aja nih yana yuk pertanyaan yuk kita fokus ya pertanyaan setelah waktunya abis coba kita cari dong apa coba-coba-coba kita cari aja pertanyaan kalau yang mau udah ngumpulin udah tapi kan di handphone gue sayang yang tadi gue kirim ke lu sekarang gue sendiri juga bingung Om Fitra dan Om Rifat mobil standar adakah kategori di rally ada ya ada lah tapi standar nih gini ya standar itu mungkin spek mesinnya itu tidak banyak modifikasi spek suspensinya tidak banyak modifikasi tapi tetap yang namanya peranti keselamatan itu wajib di semua kelas wajib jadi gak bisa standar mobil harian terus langsung dibawa ke sana tapi minimal peranti keselamatannya itu harus harus sesuai peraturan karena kalau itu gak bisa kalau itu gak bisa ada diskonnya karena kecep lu pikir gini lu nabrak lari 60 naik mobil ITCC sama 60 pakai supercar sama-sama sakitnya kan berarti kan sama-sama mesti prepare kan dengan safety feature yang kayak gitu jadi lu mesti punya wawasan kalau investasi yang lu lakukan itu bukan pada mobilnya tapi pada peranti keselamatan mobilnya untuk spek bener ada spek yang standar kalau sekarang di gue nih di rally itu ada kelas namanya F1 sampai 1500 persis lah ITCC cuman di rallyin cuman bida shockbreaker doang gitu ada pertanyaan lagi rally itu butuh tim apa enggak? butuh kalau rally itu sangat butuh tim ampun ampun dah kalau rally itu ampun sangat butuh tim ya karena harus ada yang bisa ganti ban harus ada yang bisa perbaikin mobil kalau kenapa-kenapa eh lu boleh cerita dong kalau paket minimal ikut balap sentul coba SOP-nya gimana? dari hari Jumat Sabtu Minggu atau lu kalau enggak punya lu bisa Sabtu sama Minggu aja coba lu ceritain oke kalau misalnya kita udah punya mobil balap ya di sentul ya misalnya kita ikut yang kelas 1500 deh itu speknya lumayan standar tuh jazz-jazz itu tuh termasuk yang gue pakai tuh mesinnya tuh enggak boleh penggantian internal harus standar pabrik tapi ya boleh modifikasi tuh masih terjangkau lah gitu enggak enggak sampai yang sampai miliar-miliaran tuh iya oke dan ban dari Jumat Sabtu Minggu dibatesin cuman 6 buah oke jadi kita enggak bisa pakai ban saya anak jidat kita oke jadi kita ya mau tim kaya mau tim lemah pokoknya cuman 6 ban hari Jumat kita latihan hari Jumat kita latihan sama pendaftaran sama skrutinering abis selesai latihan kita masuk ke hari Sabtu tuh kualifikasi nah kualifikasi tuh bener-bener kita muterin lab diambil waktu tercepat satu lab yang paling cepat boleh start paling depan yang waktunya paling lambat harus start paling belakang sama in between ceritain dikit super pool itu apa nah ada beberapa kelas termasuk kelas yang kejurnas biasanya tuh kalau kualifikasi paling gampang itu kita semua pembalap muterin track dihitung waktu per labnya itu berapa pakai komputer yang paling cepat start di depan tapi ada lagi yang bikin lebih seru lagi yaitu di kejurnas ITCR itu begitu udah selesai kualifikasinya kan ada dari satu sampai terakhir nah lima besar disuruh kualifikasi lagi diapus oh diadu lagi diadu lagi dan cuman boleh satu lab gak boleh kalau lab itu salah ya udah time attack time attack satu lab gak boleh ngulang di lab berikutnya lagi bener-bener cuman one and one only lah oke terus mobilnya persis lu mesti begitu finish QTT lu timbang langsung start lagi atau lu begitu finish udah lu diem dulu sejam baru diadu lagi setiap kali kita masuk pit setiap kali kita masuk pit kita gak boleh langsung ke pit kita kita harus timbang dulu peduli amat kita mau nanti keluar lagi apa enggak pokoknya setiap kita masuk pit kita harus langsung timbang timbang karena gak boleh kita kurang dari berat minimal begitu ketahuan kita ada berat setengah kilo aja kurang dari minimal langsung disqualifikasi suruh start dari belakang toleransi gak ada ya gak ada gak ada toleransi gak ada jadi let's say kalau kalau seribu satu kosong 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 itu timbangan lu sembilan sembilan gak boleh langsung setengah kilo pun apa lu biasanya sisa berapa 3 kilo 4 kilo misalnya kita tuh dikasih 1050 gitu ya biasanya tuh finish tuh 1053 1054 oke oke sebenarnya paling gampang itu adalah bikin mobil itu dikosongin semuanya bensinnya dan itu persis seperti berat minimal 1050 tanpa bensin nah begitu diisi bensin pasti lebih 1 liter tuh 1 kilo kalau bensin 0,8 ya 1 liter itu kalau mobil jazz itu gak seboros expander loh jazz itu kalau lagi balap itu 1,4,1,5 oh oke kalau yang turbo expander ya saat lagi di jalan tapi ya totally different ya mesinnya lu mesin standar ya 1500 normally berarti berarti dari mesin standarnya dia remappingnya itu di injector banyak sekali ya kekeluarannya tapi injekternya gak boleh diganti tapi ininya apa siklus siklusnya boleh dinaikin dari 70% jadi 80-90% boleh selama mampu dibakar boleh aja aspek rasionya tapi kan tapi pompa bensinnya gak boleh diganti oh oke oke jadi pressurnya pun juga diberhenti dari pressure dari pompa bensinnya nah banyaknya itu adalah dari blueprint mesin jadi mesinnya itu dibongkar piston itu ditimbang satu-satu sampai semua tuh beratnya sampai ke miligram-miligramnya tuh miligramnya sama sama ya balance kan jadi bener-bener balance mereka cuma sering denger wah mesinnya udah di blueprint apa mesinnya mau dibiruin atau apa gak ada yang ngerti itu sebenernya kan mesin itu ada ininya kalau dari pabrik itu kan ada apa namanya toleransi jadi gak persis semua tuh sama bolehlah ada toleransi dikit nah tapi kalau buat motorsport dimana kita pengen semuanya yang optimal kita gak bisa ngarepin kita dapat engine lock dari pabrikan kita mesin apapun harus dibikin jadi kayak engine lock betul jadi mesinnya diturunin lagi ditimbang satu-satu beratnya disesuaiin satu-satu sampai balance lu biasanya bongkar mesin ya lu biasanya bongkar mesin tiap balap bongkar mesin apa lu punya berapa kilometer lu bongkar mesin oh tergantung tergantung sponsornya kalau misalnya sponsornya lagi tipis biasanya 3 kali balapan baru kita balin di mesin atau gue udah ngerasa nih agak pelan mesinnya tapi kalau sponsornya mencukupi tiap balap bongkar tiap balap bongkar aja begitu sampai bengkel semuanya langsung soalnya orang-orang kadang-kadang gini ini pelajaran nih pelajaran orang-orang bilang eh ini ada ada apa namanya ada mobil kilometer rendah nih ya kan lu pikir deh lu pikir deh mobil balap lu ya muter sentuh satu weekend deh berapa ribu lab berapa lab 100 200 latihan itu kira-kira kita bisa 12 lab kualifikasi paling cuman 6 lab artinya 18 ditambah balapnya sendiri ya 18 tambah balapnya sendiri 12 lab artinya 30 lab kali 2 balapan 60 lab 60 dikali 4 4 kilo 240 kilo lah satu weekend sementara kalau kita masukin mobil standar jangan lupa ya service ribu 5 ribu 10 ribu pak kalau mesin saya service 10 ribu pak artinya mesin saya udah 40 kali bongkar orang gue balap satu season tuh satu tahun balap udah termasuk mobilnya tuh jalan dari bengkel segala macem satu tahun ikut 2 kali balapan mobilnya itu gak nyampe 2000 kilometernya setahun gak nyampe mulus banget bos ketereng wah kilometer rendah mantap ya kan terawat abis balap dirawat lagi abis balap dirawat lagi kita tuh punya mobil balap tuh seperti psycho machine begitu diem dia kayaknya senyum semua baik-baik saja padahal begitu jalan dia tuh kayak orang gila tapi kalau si siapa sih regulasi baru gue regulasi baru yang expander fit kalau dulu waktu jaman naik group N persis fit satu rally itu kan 500 kilo lah kira-kira eh gak gak nyampe ke jurnas tuh 250 kiloan di 250 kiloan sampai 300 tuh biasanya bongkar mesin sama sama lo lah secara kilometer tuh sama gitu cuman sekarang si regulasi AP4 sama R5 dia tuh di kunci fit regulasinya jadi minimal manufacture itu harus bikin mesin bongkarnya paling cepat 1000 kilo or paling jauh 2000 kilo gitu karena itu untuk ngebedain antara tim yang punya sama tim gak punya lo bayangin lo kalau mobil yang gak turbo mobil lo dibongkar mesin mungkin 10-15 juta cukup kali gitu ya maksudnya untuk ngebongkarnya doang belum ganti tapi gak bisa kalau mobil spec AR5 tuh kan the full competition engine gitu the real full competition itu bongkar mesin tuh bisa habis 300 juta sekali bongkar mesin doang ya iya pak tolong di cek mesinnya oh iya pak penang 2 minggu lagi dateng pak udah diselesai di cek mesinnya berapa tagiannya 300 juta tadi si apa si balance itu si balance nya kan kita gak punya piston AR5 dimana piston AR5 blueprint engine gitu gak ada kan rata-rata bikin sendiri kan kalau kayak gitu iya semuanya crank shaftnya lu kan bilet crank shaft habis itu jadi orang itu mesti tahu betapa menakutkannya seorang pembalap tanpa spare parts orang itu suka udah berangkat aja berangkatan gak bisa gak bisa udah spare parts lu ada apa lu mungkin sering ya walaupun lu waktu dulu kan Evo juga group N kan group N kan relatif standar kan baru yang expander MP4 ini kan sebenarnya gak standar sama sekali kan iya iya gue itu pengalaman gue nyetir mobil yang bener-bener dibuat dipabrikan untuk balap jadi bukan mobil biasa dimodifikasi tapi bener-bener mobil yang cuman rangka doang terus abis itu digangun jadi mobil balap itu sekali waktu gue di tim Garda Auto nyetir Toyota Corolla Grid 4 AG20 itu the real competition dan orang-orang pasti hanya ngeliatnya begitu oh mobil yang di showroom kan sama aja ya gak padahal di belakang jadi itu bodinya Grid bodinya Grid Corolla dikirim sama Toyota ke TRD waktu itu dikirim ke TRD dan sama TRD dibikin jadi mobil balap 1600 yang kencengnya gila-gilaan itu bener-bener rasanya udah gak kayak mobil modifikasi itu udah kayak udah kayak mobil dari planet lain cuman bentuknya itu Grid terakhir turun tuh Grid Grid itu di Karawaci 2009 itu bisa 10 ribu RPM-nya 1600 di situ gue tau kalau mobil yang bener-bener dibikin sama pabrikannya untuk balap itu kita sih privateer-privateer pake duit seadanya sih gak bakal bisa ngejar itu untung aja itu yang beli Toyota Team Indonesia waktu itu begitu TTI bubar dijual lah dan dijual ke sana-sini nyampelah ke tim gue dan akhirnya gue pernah merasakan mobil yang awalnya buat tim Toyota Indonesia itu jadi kalau orang mesti tau nih ya antara penampilan mobil standar yang ada di showroom dan mobil standar yang keliatannya bisa kita pake kompetisi itu kira-kira bisa beli 10-20 mobil dengan harga yang iya kan gue inget banget Grid Corolla itu dulu harganya itu 200 ribu US iya jadi kalau pake uang sekarang itu 3M Grid Corolla sedangkan Corolla sekarang berapa Corolla tuh sekarang harganya 500 lah gitu ya bayangin kalau Corolla yang versi balapnya itu 3 miliar dan lu bisa bayangin gak Grid Corolla lu itu itu bukan kelas yang paling tingginya kan yang 16 bahkan masih ada 2.000 cc yang pake 3SG mesinnya itu masih masih pake 4 AG tapi nanti deh gue ada rekaman videonya waktu di Karawaci nanti gue bikinin vlognya deh tentang mobil itu iya 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 eh kayaknya kita next time kita ngobrol-ngobrol boleh ngomongin pengalaman balap ke mobil aneh-aneh kali ya boleh kan kita deh tadi ngomongin standar-standar nanti siapin bawa iPad gitu jadi bisa diliatin ini nih mobil gue dulu begini nih mobil gue dulu begini nih ya ya kayaknya jamnya udah mentok lagi gue gak tau kalau ngomong sama lu kayak jam dicepetin bingung gue ya kita sama enak soalnya satu frame kan satu dunia asli asli itu soalnya ujung-ujungnya ceritain dong lu balapan di Sepang gimana gue balapan di luar negeri gimana iya gue ngomong-ngomong dulu kemana ya tentang balap di luar negeri iya iya membawa nama Indonesia disana gimana mereka appreciate kita pengalaman kita disana oke iya siap-siap siap kayaknya minggu ini eh by the way by the way lu gak ikutan game itu rally di rumah nah masalahnya itu kan gue dengernya jam 9 malam baru pertandingannya kan jam 2 enggak pertandingannya tuh dimulai jam 12 malam tapi validnya selama 12 jam oh sabar bisa sampai 12 oh yaudah iya gue tuh simulantor gue gue taruh di kantor buat anak-anak kantor main kan kagak mungkin jam 12 malam atau jam 11 malam main di kantor kalau ternyata bisa jam berapa aja gak masalah bisa jam berapa aja dan lu cuma boleh satu kali start loh bener-bener jadi lu terserah mau ngapain gak bisa ngulang gak bisa restart yaudah itu serunya disitu jadi instagramnya rally di rumah ya dukung ini aja ngisi halnya aja boleh kan ikut di yang kan baru satu rally ya baru satu rally masih banyak masih banyak sampai ujung bulan yang keduanya aja deh gue ikut ya oke oke siap thank you very much sampai ketemu lagi minggu depan oke thank you semua yang udah nonton makasih banyak thank you semua bye 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 Terima kasih telah menonton!